Intro Miris, begini nasib ibu mertua yang selingkuh dengan menantu dibuang oleh keluarga hingga jadi gembel. Namun sebelum ke pembahasan, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan berita menarik dan viral dari channel ini. Jika sudah mari kita simak beritanya, kabar perselingkuhan antara ibu mertua dengan memantu tengah membetot perhatian jagad media sosial. Banyak netizen heran sekaligus geram ada seorang perempuan parubaya berselingkuh dengan menantu alias suami dari anak kandungnya. Banyak yang tak percaya cerita itu benar adanya. Tak cuma di fiksi novel Stensilan atau Sinetron. Kasus ini sebelumnya viral setelah sang istri yang diketahui bernama Norma Risma mengunggah cerita hidup yang ia alami itu di akun tiktok at Norma Garis Bawah Risma. Kronologi cerita Norma mungkin sudah banyak yang tahu. Banyak informasi berseliweran di media sosial. Namun bagaimana nasib sang ibu yang telah tega berselingkuh dengan suaminya. Setelah kisah Norma viral kemana-mana, nasib sang ibunya pun akhirnya terungkap. Ia disebut tak lagi tinggal serumah dengan anaknya, Norma maupun suaminya atau ayah dari Norma. Belakangan, merunut sejumlah informasi media lokal di Banten. Sang ibu mertua itu tak lagi tinggal bersama keluarganya karena telah diusir. Bagaimana ceritanya? Simak di halaman berikutnya. Berdasarkan informasi yang beredar di media lokal, setelah geger kabar perselingkuhan ibu mertua dengan menantunya, si perempuan kabarnya telah diusir. Di mana sebelumnya, sang ibu mertua itu mulanya tinggal bersama sang anak Norma, 21, di salah satu wilayah di kota Serang, Provinsi Banten. Namun setelah kelakuan bejatnya terungkap dan viral, ia diusir tetangga yang malu dan marah. Bahkan bukan tetangga saja, sang anak kandungnya juga telah mengusirnya. Hal itu dibenarkan oleh seorang tetangga yang tak ingin disebutkan identitasnya. Rumah kediaman Norma dan ibunya kini dikabarkan juga telah sepi, seperti tak ada orang atau aktivitas. Hal itu selain karena sang ibu telah diusir, Norma juga setiap hari pergi-pagi pulang malam karena bekerja. Sementara sang ayah sehari-hari bekerja di daerah Jakarta, dan pulang seminggu sekali. Karenanya, Norma lebih tinggal sendirian di kediamannya. Norma sendiri sebelumnya mengungkapkan, kelakuan mantan suaminya berselingkuh sejatinya sudah tercium sejak mereka belum menikah. Bahkan, sebelum menikah pun sang suami ternyata diduga kuat pernah bersetubuh dengan ibunya. Hal itu diketahui dari chat mesum antara sang ibu dengan calon suaminya. Namun karena merasa cinta Norma yang awalnya dilarang melanjutkan hubungan oleh ayahnya ngotot untuk tetap maju ke jengjang pernikahan. Hingga akhirnya peristiwa menghebohnya ibu mertua selingkuh dengan menantu terjadi. Nah, gimana menurut Anda? Jangan lupa tulis komentar kalian ya. Sampai jumpa di berita selanjutnya.